hai oke Halo semuanya kembali lagi bersama saya Alvino di channel Alvino Senjaya pada video kali ini saya akan share beberapa tips mengenai interior Hai yang semoga membantu anda dalam memberikan kreativitas bagi anda pada video ini saya akan membahas mengenai nakas ya n-a-k-a-s ya bagi anda ada yang belum mengetahui apa itu nakas saya jelaskan sedikit nakas adalah suatu bentuk meja ya yang umumnya berbentuk segi empat yang tentunya memiliki banyak sekali manfaatnya biasanya ditempatkan di samping kasur tempat tidur ya yaitu seperti berbentuk meja kecil nah kenapa sih saya membahas nakas ini nah nakas ini perlu diperhatikan ya pada saat kita menempatkannya di ruangan tidur berfungsi sebagai apa nakas ini ya nakas ini bisa sebagai tempat untuk meletakkan buku-buku ya ataupun benda-benda kecil yang pada saat anda menjelang tidur anda tidak memungkinkan untuk mengembalikan ke tempat yang semestinya yang jadi anda bisa menaruhnya sementara di nakas ini nah selain untuk tempat meletakkan benda anda juga bisa meletakkan kertas tagian gunting kuku pulpen dan sebagainya nakas pun juga bisa menjadi tempat berdirinya lampu meja ya lampu meja ini penting ketika kita dalam kondisi mendadak membutuhkan penerangan pada saat terbangun malam hari ya anda dapat langsung menyalakan di nakas tersebut ya karena lataknya berdampingan dengan tempat tidur nakas ini harus tampak serasi dong dengan tempat tidur kita ya nah berikut ada beberapa tips ya lima tips pertama total di video ini akan ada lima tips bagaimana nakas ini bisa serasi dengan kasur atau ruangan tidur anda ya untuk lima tips berikutnya yaitu ada di video part 2 ya kita bahas yang part pertama dulu yang pertama nah nakas ya atau meja kecil ini tidak harus berubah meja kenapa ya karena anda dapat meletakkan benda stool ya atau povi atau apapun di sana selama itu serasi dengan tempat tidur seperti pada foto yang saya cantumkan ini kemudian yang kedua sesuaikan ukuran nakas dengan ukuran tempat tidur ya makin besar tempat tidur makin besar pula nakasnya ya nakas yang terlalu kecil juga kurang serasi dengan tempat tidur yang terlalu besar ya nakas akan tampak tenggelam dari sana kemudian jika nakas terlalu besar tentunya akan mendominasi ruang tidur sehingga menjadi Hai tampak lebih kecil ruangan tidur kita kemudian yang ketiga tinggi nakas ya tinggi nakas ini sebaiknya tidak melebihi ruangan Hai atau kasur sehingga sehingga membuat serasi dengan ruangan kemudian Hai nakas jika terlalu rendah juga akan merugikan kita yaitu kita harus membungkuk ketika menaruh benda ataupun mengambil benda yang kita letakkan pada nakas nah kemudian yang keempat meskipun nakas adalah tempat untuk meletakkan barang-barang kebutuhan jangan memenuhi nakas dengan semua barang lebih baik buat laci-laci ya atau bentuk penyimpanan lain di bawah nakas ya seperti contoh di gambar ini kemudian yang kelima nakas tidak harus diletakkan di dua sisi tempat tidur biasanya kita ingin ruangan dengan lebih banyak meja untuk kita meletakkan barang ya sebenarnya nakas tidak harus diletakkan di dua sisi tempat tidur jika tidak terlalu memungkinkan dengan ukuran ruangan yang tidak terlalu besar Anda bisa meletakkan nakas di satu sisi tempat tidur saja ya seperti pada contoh foto ini oke demikian beberapa tips dari saya semoga ini bermanfaat bagi Anda menciptakan ide baru bagi Anda yang ingin mengisi interior ruang tidur Anda yang menjadi lebih baik lagi menjadi lebih menarik Oke sampai jumpa di video saya selanjutnya bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax